Hai ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-temanku semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada ya di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman ini Honda Brio LS tahun 2016 CVT Matic ya teman-teman artinya di tahun sekarang itu sudah punya usia enam tahun dan memang kondisi mobil ini jalan sekali saya pakai belum tentu sebulan jalan dua kali tiga kali itu belum tentu takkan coba masuk ya kita masuk dulu ya nggak pernah jalan ini mobil teman-teman kita akan lihat kilometernya sudah berapa sudah hai 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 ya kilometernya ini 50 saat 51701 Hai jadi selama enam tahun itu kilometernya baru mencapai lima puluh satu ribu tujuh ratus ya teman-teman kita akan coba star nanti kita buka kap mesin juga kita dengarkan suaranya untuk mesinnya itu seperti apa bunyi ya Hai semua indikator mati kalau itu yang saya tunjuk itu karena handremnya masih aktif kemudian itu pintu yang pintu sebelah kiri ini saya saya tepuk begini ya kalau yang itu seatbel kalau seatbelnya nggak dipakai jadi nyala ya teman-teman hai 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 ini mobil masih inilah masih seperti baru ya teman-teman Hai masih masih sangat dingin semua masih dalam kondisi Hai standar belom ada ubahan apa-apa pun Hai joknya Hai joknya semua masih bagus ya keseluruhannya mobil ini tuh masih baguslah kita akan coba lihat untuk elang mesinnya teman-teman Oh iya mungkin teman-teman mau lihat fungsi spion elitrack-nya Oh iya masih berfungsi dengan baik ya teman-teman kita akan ke depan buka mesin iya ini suara mesin dari Honda beliau teman-teman halus lah kondisi mesinnya masih sangat bagus di tahun pemakaian keenam kilometernya 51000 sekian dan kita akan coba kita bincang bincang kita coba review untuk mobil ini tuh sudah dilakukan penggantian komponen apa saja selama enam tahun ya teman-teman yang pertama adalah mobil ini pernah dilakukan penggantian penggantian master brake silinder itu dulu mobil ini mendapatkan panggilan ya produk update jadi salah satu mobil yang itu dipanggil dipanggil oleh Honda untuk dilakukan master brake silinder yang itu itu gratis teman-teman waktu itu dulu saya ganti di diri resmi harapan indah waktu itu Honda itu gratis penggantiannya kemudian untuk paling aki ini aki selama enam tahun baru saya ganti satu kali untuk yang lain-lainnya itu belum ada penggantian apapun ini kalah karena mobil di garasi sering sering kena tikus ini teman-teman tapi enggak masalah ya jadi komponen itu yang sudah diganti sama ban ban di usia pakai yang keenam tahun ini ini keempat-empatnya depan belakang kanan keli itu sudah saya ganti untuk masih tetap saya pakai blistone potensa 185 55 L 15 82 ini harganya lumayan ya teman-teman 1.150.000an per bijinya untuk yang potensa ukuran ini masih halus ya teman-teman metiknya CVT nya juga masih enak enak enggak ada masalah lah mobil ini mesin transmisi sistem suspensinya kemudian pengalaman nya dan lain-lain enggak enggak ada enggak ada masalah sama sekali semuanya ya jadi seperti itu teman-teman untuk cerita-cerita singkat di video kali ini tentang Honda Blue U pemakaian 6 tahun di kilometer yang menyentuh 51.000 sekian mungkin dari teman-teman semua ada pemilik dengan tipe mobil dan tahun yang sama atau ingin berdiskusi tentang masalah-masalah mobil ini bisa tulis saja di komentar nanti kita akan coba diskus lebih banyak di situ terima kasih sudah menonton tetap sehat tetap semangat salam danes channel sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh